Selamat sore Pak Susanto dan Ibu Ellen Selamat sore Selamat sore semuanya Selamat sore Ibu Ellen Selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Guru Selamat sore Ibu Ellen Selamat sore Pak Dosen Selamat sore Ibu Ellen Selamat sore Ibu Ellen Selamat sore Ibu selamat menikmati 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 Jadi sudah bernyanyi lagu Hari Merdeka Sekarang kita coba Tepuk PPK Apa itu PPK? Tidak tahu PPK? PPK itu Penguatan Pendidikan Karakter Nanti anak-anak bisa Dirukan putih nih ya Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Botong Royang Intensitas Intensitas Bisa semua? Bisa siap? Bisa Bisa? Oke hitungan ketiknya kita praktekkan Barang-barang ya Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Mas Batang Royang Intensitas Oke Sekarang coba Kalau tepuk jempol gimana? Tepuk jempol Tepuk jempol Tepuk jempol Tepuk jempol Oke Dengar suara Putini? Tepuk jempol Halo Masih dengar suara Putini? Tepuk jempol Oke Tepuk jempol Tepuk jempol Tepuk jempol Ditunjukkan ke kamera Di bawah LKPG-nya Ayo LKPG-nya Mana di bawah Pandai LKPG-nya Ayo Yang masih di jalan Tepuk jempol Ayo Ada yang masih Ketinggalan LKPG-nya Yang sudah di bawah Mana ditunjukkan Ke Putini Mana ini LKPG-nya Sudah ada yang bawa ya LKPG-nya Ada yang ketinggalan Oke bagus Sudah di bawah Sekarang Putini akan bentuk kalian Menjadi 4 kelompok ya Oke bagus Kalau sudah Sudah Oke sudah Ada 4 kelompok ya Ada kelompok Kelompok A Kelompok B Kelompok C Kelompok D Nah ini kelompoknya ini Putini sudah lihat Kelompok A Ada Riani Halisa Iqma Akbar Dan Ruhman Kelompok B Ada Pada Anissa Darah Gabriel Dan Pajar Kelompok C Ada Ada Mayla Ada Anita Ada Ragil Dan Terlalu Kelompok C Juga Jampak Ini ya Baik Ibel Andra Dan Alvin Oke sekarang Langkah selanjutnya Nomor kepalanya dipakai yuk Putini kemarin Sudah bagikan nomor kepalanya Bisa dipakai sekarang Nomor kepalanya dipakai yuk Putini juga mau pakai Nomor kepalanya dipakai dulu yuk Oke baik Ini Putini juga mau pakai ya Nomor kepalanya sudah dipasang semua Sampun Oh sampun Iya sudah ya Sudah dipakai di atas kepala Ada yang tertinggalan nomornya Tidak Oke kalau tidak Tadi Ini sudah dipegang Dan materi Sudah dibaca atau belum Materinya sudah dibaca Sudah Oke bagus Kalau sudah Bentar ini ada yang masuk Oke Putini lanjutkan ya Kalau sudah Nanti Ananda sekalian Perhatikan Video yang Putini buat sendiri Ini nanti Yang ngisi suaranya Putini sendiri Disimak Dipahami ya Nanti Karena ini buat Mengerjakan LKPD nya Paham? Paham Bagus Speakernya bisa dimatikan dulu ya Sambil Putini Putarkan videonya Oke Ini adalah Video tentang singkong Sebagai bahan pangan Dan energi alternatif Oke Kita simak anak-anak Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 pencarian selamat menikmati 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 sinikmati selamat menikmati sinikmati selamat menikmati sebagai energi menikmati selamat menikmati notasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ambil tanggung, ambil tanggung Itu berdasarkan tanggung, tanggung Tanggung, tanggung, tanggung Tidak, tanggung, tanggung Sembaya hati, anak-hati, anak-hati 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 Sembaya hati, anak-hati Sembaya hati, anak-hati Sembaya hati, anak-hati Oke, sudah ya Bersama orang ya Bersama orang ya Menyanyikan Kusus manangan jagung Ananda Paik ada Ananda Paik Halo dengar suara putih ini Dengar suara putih ini Ananda Paik Oke coba lagi Ananda Paik sama putih ini ya Sama temennya satu lagi Ananda Akbar dengar suara putih ini Ananda Akbar Ananda Akbar Fiternya sinyal ini Ananda Akbar Ananda Akbar Kita nyanyi sama Ananda Paik ya Sekejap ya Ayo Satu Dua Tiga Ayo Tawan Bersama Tama ico Dua Tama tweet Set OFF Tegung-tegung Tianggu-tegung Tianggung Bertunggu L foil bertunggu Berburu Tenggu-tenggu Di tengah Berburu Tegunggu Tianggu Dan kuangnya Lalu Dan jiwa-tigu oke bagus anak indah baik dan anak indah yang lain nanti bisa ya kirim video kirim ke WA nya Putini ya begini tunggu nanti malam yang belum ya bisa dengar suara Putini hari ini tadi telah belajar apa aja ya hari ini ya tadi belajar apa aja tadi tingkong tingkong kanyi menanam menanam jambung setelah tingkong yang bisa dibuat biaya tanel apa ya anak-anak ya timun tak 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 timun 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 ada tidak tadi timun kan timun ya telah kelapa kemudian apa lagi padi ada aran ya ada aran oke yang belum paham bagian mana ada yang belum paham sudah paham semua sudah paham apa belum ya kalau Dini tidak dengar sudah paham paham oh paham senang hari ini sudah belajar siap senang gak belajar hari ini belajar oke senang kita lanjutkan nanti Putini kirim soal yang biasanya ya di World World Putini kirim lewat WA nanti dikerjakan paling lambat jam berapa apa ya jam 12 jam 12 Putini 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 kirim paling lambat jam 8 jam 8 ya jam 8 nanti Putini kirim di WA dikerjakan paling lambat jam 8 malam menurut sudah dikerjakan bisa bisa dan jangan lupa besok belajar masih belajar tentang sumber energi alternatif masih belajar tentang sumber energi alternatif dan juga hak dan kewajiban menjaga lingkungan bisa anak-anak bisa bu bisa ini di bagian akhir tadi sudah belajar sudah menyanyi lagu hari merdeka kita tutup dengan lagu gundul-gundul pacol gundul-gundul pacol ini dari mana ya lagu daerah mana ya gundul-gundul pacol Jawa Jawa Tengah atau Jawa Barat ya anak-anak ya lagu gundul-gundul Jawa Tengah Jawa Tengah pintar ciptaannya dari Raden 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 Subroto sudah hafal semua sudah hafal sudah kita nyanyi bareng-bareng sebelum kita berdoa ya bisa oke kita nyanyi lagu gundul-gundul pacol bersama gundul-gundul selamat menikmati 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 Selamat sore Sudah semua Bapak Susanto dan Ibu Ellen Ya silahkan Ibu Ellen Terima kasih Pak Iya sama Dari sisi persiapan saya lihat Sebenarnya Ibu Guru sudah sangat Bagus ya Bisa bikin video sendiri Tetapi Jujur ini pengelolaan kelas Terlalu Terlalu tidak nyaman buat saya Mungkin Butuh pendekatan yang lebih Lebih ke anak-anak Ya sekali lagi saya bilang Pendekatan emosional dengan anak-anak Karena Betul-betul tadi Risik Materi persiapan Dari si materi saya baca itunya Perjapan RPP nya Itu sudah Sudah bagus Cuma itu tadi Pengelolaan anak-anak di Mungkin belum terlalu terbiasa ya Ya betul Bu Jadi mungkin pendisiplinan Di pembelajaran daring Yang perlu Ditingkatkan dulu Supaya bisa terkelola dengan baik Itu dari sisi anak-anak Kemudian Masih banyak Ribut Bu Karena mungkin mereka pegang Pegang Apa dua Apa namanya Perangkat dua Baku dekat Kemudian Kan biasa Kalau sudah baku dekat Biasa pasti ribut Pasti baku Baku pengarut Itu dari sisi Teknisnya Kemudian Ada catatan sedikit Bu Guru Soal ini Singkong Nah yang tidak tahu kah Apakah anak-anak ini Ada tinggal di daerah Perkotaan Atau di Di kampung Sebenarnya Kalau dari kampung Ini konteksnya Sangat-sangat dekat Dengan kehidupan Anak-anak Apalagi soal Singkong Sebenarnya Tadi saya dengar Satu itu Pertama Begitu anak-anak Selesai presentasi Ibu Guru langsung Ambil alih Ambil alih Langsung menjelaskan Yang ada di catatan Yang ada di buku Yang ada di buku Itu dikeluarkan semuanya Padahal Kalau itu Anak-anak Tinggalnya di kampung Itu secara konteks Sangat dekat dengan mereka Pasti ada cara-cara Yang ada Ada model-model Yang lain Selain Dibuat Nutella tadi Mungkin bisa dalam Bentuk lain Untuk mereka jual Tadi sudah Sebenarnya Pendahuluan Sudah dijelaskan Tapi masuk Selesai presentasi Ibu Guru langsung Ambil alih Dan ibu Guru Yang kelihatannya Sibuk menjelaskan Itu yang saya lihat Mungkin lebih berikan Peluang ke anak-anak Apalagi ini yang NHT ya Sebenarnya itu Bermain di atas Nomor itu Sangat enak Sangat Sangat Saya suka pakai Berapa kali saya Disupervisi Dengan model ini Jadi Agak sedikit Menguasai Nah itu Yang kedua Kenapa Ini yang tadi saya bilang Kenapa Sibuk dapat Memengaruhi Pendapatan Masyarakat Jadi Jangan langsung Ke pabriknya Bu Karena kan Di masyarakat itu Di kampung itu kan Dekat sekali Dengan mereka Ada yang Kripik Secara manual Ada yang Seperti ini Tadi Lemet Jadi yang Jangan langsung Mau ke pabriknya Dan dari situ kan Mereka bisa dirangsang Oh Berarti Saya bisa jadi Penjual kripik Kalau saya bisa Mengerjakan itu Secara manual Di rumah Saya bisa jadi Penjual lemet Karena saya di kampung Cukup bikin lemet Tidak buku buru Tau Bikin lemet Jadi Saya Maksudnya Itu kan Kehidupan yang dekat Dengan anak-anak Tadi Pak Pak Susanto bilang Secara Conteksualnya Itu dekat dengan Kehidupan mereka Kenapa itu Tidak digari Sedemikian rupa Jangan Makanya pada akhirnya Ibu buru bilang Nanti ya Kalau selalu libur Kita ke pabrik ya Pabrik ya Kan masih ada Dekat-dekat Itu mungkin dari Dari saya Jadi Lebih Kalau ke depan Lebih Selalu membawa Anak-anak Ke kehidupan mereka Sehari-hari Makanya Waktu di Pitching kemarin Saya bilang kan Ada tiga tujuan Itu bagi anak-anak Tujuan mereka Mereka dapat nilai Secara pengetahuan Tujuan mereka Melakukan itu Kehidupan sehari-hari Kalau mereka Bisa membantu Orang tua Jualan keripikan Lumayan Bisa dapat Luan jajan mereka Atau Kalau mereka Jadi pengusaha Bisa pengusaha Singkung Yang lebih baik Yang lebih Besar Begitu Nah itu Yang selalu Saya bilang Saya ingatkan Kalau kita masuk Ke kelas Ada tiga tujuan Itu yang harus Kita bawakan Di depan Anak-anak Merangsang mereka Untuk bisa berpikir Hari ini Untuk kepentingan Mereka punya rapat Berpikir Kehidupan sehari-hari Dan berpikir Untuk masa depan mereka Nah itu Bu Guru Terima kasih Yang lain Yang terakhir Di penutup Saya tidak Tadi Tidak dapat Tadi ibu guru Sempat bilang Nanti pelajaran besok Tetapi tidak Menjelaskan materi Apa yang akan Diajarkan besok Karena kebun-bun Lihat Waktunya Saya Saya lihat Karena anak-anak Yang terlalu Rame Makanya ibu guru Hilang konsentrasi Kayanya Jadi pendekatan Secara emisional Mereka Ulang-ulang Di Ulang-ulang Di room Yang Yang bukan praktek Supaya Mereka Terbiasalah Di depan Tadi ada Teriak Saya minum Bu Guru Kemudian kameranya Udah goyang-goyang Aduh saya sendiri Pusing Lainnya saya tinggalkan Tadi Karena Goyang Ada berapa anak Sampai goyang-goyang Kamera itu Jadi mungkin Dilatih dulu Untuk mereka terbiasa Dengan Daring Kalau Kedepan Masih mau pakai Anak-anak ini Ya Ya Terima kasih Ibu Ella Ya Baik Terima kasih Ibu Ellen Suruh-suruh Begini Topiknya tentang Singkong Ya Bu Ellen Jayapura kan Sudah sore Tahun ya Jayapura sudah sore Ini sambil Minum teh Sambil singkong Ya Sepertinya Saya hampir sama Dengan Bu Ellen Beberapa poin Hampir sama Dengan Bu Ellen Yang pertama Tadi sebenarnya Sudah tata tertib Tata tertib Pembelajaran daring Sudah Disambilkan Cuma mungkin Itu Poin yang Perlu diperhatikan lagi Mikrofon ya Mikrofon anak-anak Mungkin yang perlu Ya Itu satu Mikrofon anak-anak Namanya anak-anak Memang Tapi perlu Nanti Apa Sering Pembelajaran ini Sering Pasti akan Anak-anak akan Pembelian Itu yang pertama Dan yang kedua Tadi waktu Bu-bu-bu bertanya Sebenarnya ada beberapa Anak-anak yang Resen Ada beberapa Anak yang Resen Itu tadi Belum sempat Buru-buru Perhatikan Sehingga Ya itu tadi Akhirnya Mungkin rame-rame Padahal tadi Beberapa anak Sudah resen Itu nanti Diperhatikan lagi Supaya Paling tidak Mengurangi Kegaduhan Itu Tadi pada waktu Menyampaikan tentang Singkong Ya dengan Bebagai jenis Makanan Itu sudah sangat Kontekstual Dengan lingkungan Anak-anak Anak-anak di kompleks Itu di daerah Di daerah Mungkin demah Mungkin Sudah mendalaman Mungkin Sudah sangat Sudah sangat familiar Bagi Mereka Cuma yang Biotanol Biotanol Mungkin perlu diberikan Contoh-contoh Contoh-contoh Untuk Pemanfaatnya Bagi Mungkin lingkungan Sekitar Mungkin Diperbanyak Lagi Nah kemudian Untuk LKPD Ini ada satu LKPD Yang mungkin Perlu dicermati Lagi Bu Ya Sudah disingkong Bu Alan Yaitu yang Nomor 4 Kalau tidak salah Bagaimana Singkong dapat Memengaruhi Kejahteraan Masyarakat Ini tadi Dua siswa Belum bisa Menjawab Susah Saya sendiri Juga susah Untuk menjawab Itu Bualan Bagaimana Singkong dapat Memengaruhi Kejahteraan Masyarakat Ini agak Susah Ini Ada konsep Kesejahteraan Ada Masyarakat Memengaruhi Ini agak Susah Mungkin Perlu dicermati Lagi Perlu Dicermati Lagi Bagaimana Pertanyaan Yang Disegerana Lagi Kesejahteraan Kesejahteraan Kan Susah Bagaimana Sehingga Tadi Sesua Satu Dua Sesua Satu Mungkin Begur Bilang Kurang Pas Sesua Yang Ketiga Pun Siapa Tadi Lagi Lagi Seperti Jadi Dicermati Lagi Pertanyaan Itu Mungkin Agak Susah Seperti Itu Baik Kemudian Tadi Dikaitkan Dengan Ini Singkong Sumber Gaya Alam Singkong Dikaitkan Dengan Singkong Terus Lagunya Jagung Tentang Jagung Memang Tidak ada lagu Tentang Singkong Tidak Masalah Singkong Dan Jagung Kan 11 12 Saudara 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 Orang Terima Da Yang Erlmi Sampai Ada lagu Getuk Bu Allan Jawa Ada lagu Getuk Nah Itu Kalau Getuk Sengkong itu mungkin lebih mengenal gitu Pak mungkin untuk 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 itu ya Bu suatu ini saat ini mungkin anak-anak yang super aktif tapi secara umum juga sudah sudah bagus daripada dia dia malah susah juga dong dia malah susah seperti tinggal mungkin tata tertibnya saja di diberhatikan dan dijalankan dengan baik seperti itu mungkin tadi matikan dulu mikrofon dan sebagainya dan sebagainya tapi secara hukum juga sudah baik seperti oke terima kasih Bu Ellen untuk suatu ini ya tinggal pembiasaan Bu Guru pembiasaan di anak-anak saja pembiasaan nanti mungkin untuk hari-hari ke depan bisa dipiasakan lagi nanti iya betul iya baik kita izin live ke ruang sebelah Bu Ellen masih di yang ini Pak Oke kita saya balik saya di ini sekarang Pak saya juga Oh ya berarti kita langsung ya kita langsung ke sana saja supaya mungkin oke dulu iya kalau sesuai udah siap ya oke selamat sore ya selamat sore ya selamat menikmati selamat menikmati